Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi Kendala jika anda sebagai pengguna Adobe Illustrator Dengan percetakan Dimana ketika anda mengirimkan file ke percetakan Mereka mintanya CDR Atau mintanya file yang lain Sebagai opsi atau pilihan Sementara kita menggunakannya Adobe Illustrator Bagaimana cara mengatasinya Kita bahas dalam video ini Stay tune terus Jangan lupa di subscribe Kita langsung ke pembahasannya Oke teman-teman Seperti biasa disini Saya adalah pengguna Adobe Illustrator Kebetulan Adobe Illustrator yang kita pakai adalah Adobe Illustrator 2021 Dan ini dari pengalaman saya berlaku untuk versi-versi sebelumnya Kecuali mungkin ada beberapa versi yang tidak support Beberapa langkah yang akan kita utarakan Masalahnya yang tadi adalah bagaimana kita beradaptasi dengan percetakan yang minta CDR Jadi opsinya atau solusinya teman-teman Memang bisa file.ai itu dibuka oleh CDR Atau oleh Corel Draw Tetapi ada beberapa langkah penyesuaian agar file itu bisa dibuka oleh Corel Draw itu sendiri Dan saya anjurkan Anda tidak usah menyuruh ke bagian desainnya dipercetakan Atau bagian mendesainnya Tapi kita ubah saja disini menjadi format CDR Yang kedua adalah mengubahnya menjadi format PSD Atau Adobe Photoshop Dan yang ketiga adalah mengubah formatnya menjadi PNG atau PNG Kenapa? Karena memang kalau gambar kita ready cetak Itu akan langsung dicetak ke bagian operator mesin cetak Jadi tidak usah didesain kembali Dan ini hal yang sangat direkomendasikan Karena ketika kita memberikan file yang editable ke percetakan Mohon maaf tidak berpersangka buruk Tetapi untuk menghilangkan dugaan bahwa file kita bisa dipakai Atau bisa di reuse Digunakan ulang Dengan orang yang berbeda tanpa sepengetahuan Tapi dengan cara memberikan PNG Maka kita akan menghilangkan prasangka itu Dan file kita ready untuk dicetak Tapi ada beberapa yang akan dibahas Dan masalahnya akan kita temui Oke Disini kita coba untuk file .ai yang kita gunakan Di beberapa kemarin kita sudah mendesain di dalam Adobe Illustrator Dan kita akan coba adaptasikan dengan Corel Draw Nah ini adalah desain saya Yang kita buat di beberapa aset dari unflash.com Ini gambar gratisnya Dan ini kita akan dicetak Misalkan di percetakan Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah mengubahnya menjadi file CDR Oke cara mengubahnya bagaimana Saya contohkan saja Salah satu Kebetulan di Adobe Illustrator dan Corel Draw itu berbeda Struktur untuk gambarnya Disini kan ada adbot Kalau di Corel Draw itu tidak ada adbot Tetapi ada page Nah jadi teman-teman alangkah baiknya Secara bertahap memasukkan file adbot-adbot ini ke dalam Corel Draw Jadi caranya teman-teman kita buat dulu ya File baru seperti ini Nah ini bebas saja ya Bebas saja Setelah itu silahkan di disini ya Nah di dalam adbot yang kita pilih Dikopi dulu Setelah itu dimasukkan ke dalam file yang baru tadi Nah seperti ini teman-teman Oke Nah yang ini kita hapus saja ya Yang adbot pertama Jadi kita punya file yang baru yang ini teman-teman Oke Kita save dulu ya Nah disini file yang di save teman-teman Menurut dari pengalaman saya Yang Corel Draw yang saya gunakan adalah Corel Draw X7 itu supportnya di Adobe Illustrator CC ya Kita coba convert core CDR misalkannya Oke Nah di save dulu Nah di bagian yang ini teman-teman Dipilihnya yang CC atau CS6 ya Kalau yang 2020 Saya sudah coba beberapa kali Mungkin ada hal yang salah Atau saya yang tidak tahu Itu tidak berhasil Jadi untuk Corel Draw X7 Dibukanya yang ini ya CC atau CS6 Nah kita coba dulu yang CC teman-teman Kita oke saja ya Tetapi di dalam file nya Karena struktur mungkin dan Cara penggunaan Atau fitur yang ada di Corel Draw dan Photoshop itu berbeda Seperti Drop Shadow Seperti Stroke dan lain-lain ya Itu harus coba kita dipisahkan dulu Nah pertama adalah gambar ya Teman-teman gambarnya Di bagian yang ini ya Bagian link Nah ini gambarnya harus di embed ya Di embed di semuanya Kalau tidak di embed nanti ketinggalan ya Jadi embed di embed dulu Semuanya seperti ini Cara meng-embednya Ini belum di embed ya Cara di embed ini teman-teman Tinggal di sini aja Diklik ya Terus Nah seperti ini Jadi embed gambar Artinya dimasukkan ya Tidak dilingkan gitu Tapi Ini resikonya gambarnya menjadi lebih Kapasitasnya lebih besar Tidak apa-apa ya Oke Itu Ini sudah di embed semuanya Itu yang pertama Dan yang kedua Efek-efek dari Illustrator itu Itu harus di expand Appearance ya Jadi dibuatkan PNG saja ya Saya contohkan Misalkan disini ya Kita ungroup dulu Nah Di bagian yang ini Kita ungroup kembali Kita Coba Yang ini kita hilangkan dulu Teman-teman Oke Yang ini kita Kunci dulu ya Nah Ini kan ada efek ya Yaitu Nah efek yang ini adalah Efek blur ya Jadi Kita expand dulu Nah Karena ini masih ada efek Nah jadi Kesininya PNG teman-teman Dan langsung Di embed Seperti itu ya Nah Lakukan juga Yang ini Sama ya Ini untuk Bayangannya Di expand dulu Nah ini jadi sama Jadi di embed Seperti itu Nah itu Kalau Mau di Adaptasikan Dengan CDR ya Kalau sudah Untuk Pond Teman-teman Boleh digunakan Menjadi Curve Seperti ini ya Atau menjadi Object ya Ini di create outline Atau tetap Di dalam Bentuk Pond Juga boleh Tapi ini Terkadang Terbaca Atau terkadang Tidak terbaca Untuk Corel Draw Ini sendiri Oke Tapi Saya yang biasa Saya lakukan Paling yang Tidak terbaca Itu adalah Font Yang Bentuknya Menjadi Gradien Ya Teman-teman Jadi yang ini Gradiennya Ya ini Tidak akan Terbaca Tapi Gradiennya Nanti akan Dipisah Gradien yang Ada di font Ini dipisah Menjadi Objek Sedangkan Di belakangnya Tulisannya Menjadi font Nanti kita Coba Aja Kita coba Di Save Aja dulu Nah Kalau sudah Di set Kita Coba Buka Di Corel Draw Nah Ini kita Open Dulu Setelah Di open Ambil Tadi Gambarnya Yang ada Di Corel Di download Nah Yang ini Convert CDR 16 Mega Kita Open Tunggu Beberapa Saat Hingga Si Gambarnya Itu Bisa Dibuka Di Corel Draw Nah Kalau Misalkan Aga Not Responding Ditunggu Aja Teman Teman Ini Biasanya Tergantung Kedalam Spek Komputernya Nah Disini Ada Perubahan Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Nah Ini Yang Kita Ungroup Objek Dulu Ini Gradien Jadi Tidak Terbaca Teman Atau Si Tulisan Gradien Itu Menjadi Objek Nah Kita Coba Di Anggrup Dulu Nah Seperti Ini Jadi Harus Dibuat Ulang Untuk Gradiennya Dan Yang Belakang Ini Ada Clipping Mesh Teman Teman Nah Kalau Dilihat Disini Nah Bisa Dilihat Di Bagian Transparant Ini Ada Clipping Mesh Kalau Dirilis Gambarnya Menjadi Seperti Ini Nah Ini Juga Sama Nah Cara Memperbaikinya Itu Boleh Dari Yang Tadi Di Illustrator Atau Kita Set Ulang Disini Menggunakan Transparant Tool Nah Yang Ini Bisa Dipilih Fontaine Fill Seperti Itu Mudah Kalau Misalkan Untuk Itu Atau Kita Juga Bisa Diset Langsung Aja Disini Digunakan Dirasterize Digunakan Gambarnya Dirasterize Aja Nanti Gambarnya Bagian Kirinya Udah Transparant Jadi Pas Dibuka Di Corel Drive Itu Tidak Akan Ada Kendala Itu Itu Kurang Lebih Sama Kalau Ada Hal Yang Perlu Di Perbaiki Itu Hanya Yang Kecil Kecil Aja Nah Kalau Sudah Seperti Ini Boleh Langsung Dikirimkan Ke Percetakan Tinggal Dicetak Bagi Pengguna Corel Draw Seperti Itu Itu Kalau Anda Ingin Memberikan File Corel Draw Atau Ingin Memberikan File Dengan PSD Ya Teman Atau Mereka Mintanya Adobe Photoshop Nanti Lebih Mudah Ini File Aja Teman Teman Export Dan Ada Export As Nah Disini Export As Nah Di Bagian CDR Sekarang Convert PSD Misalkan Kita Use Adbot Aja Lalu Di Export Nah Disini Ada Resolusi Teman Teman Resolusinya Tergantung Dari Apa Yang Akan Dicetak Berapa Ukurannya Misalkan Ukurannya 500 Misalkan Atau 1000 Tergantung Dari Nanti Yang Dicetak Bagaimana Nah Disini Ada Opsi Flat Image Atau Rate Layer Artinya Dibuat Berlayer Atau Bergroup Biar Nanti Menjadi File Yang Elite Biasanya Saya Memilih Ini Kalau Flat Image Udah Aja Dibuat Menjadi PNG Jadi Dibuat White Layer Dan Embed Saya Tidak Dicentang Kalau Dicentang Biasanya Si Objek Menjadi Di Platon Image Seperti Itu Atau Menjadi Di Merger Layer Jadi Di Embed ICC Profile Saya Tidak Tahu Tetapi Efek Yang Ketika Di Checklist Menjadi Seperti Itu Kita Tekan OK Tunggu Berapa Saat Dan Lihat Di Bagian Download Yang Tadi Ya Teman Teman Nah Disini Ditunggu Aja Nanti Akan Ada Muncul File PSD Yang Bisa Dibuka Nah Ini Ya Kita Cek Dulu Nah Ini Udah Kita Coba Dibuka Convert PSD Nah Ini File Teman Teman Convert PSD Dan Di Bagian Layer Kita Bisa Dipilih Aja Ya Sebentar Ini Bekas Barusan Oke Nah Yang Ini Jadi Layer 1 Dan Di Bawahnya Itu Banyak Grup Grup Dan Tentu Ini Masih Editable Seperti Itu Yang Terakhir Caranya Adalah Dengan Merubahnya Menjadi PNG Teman Teman Ini Sangat Saya Sarankan Menjadi PNG Bisa Dengan Cara Menggunakan Control Shift E Maaf Control Alt T E Maksud Saya Nah Ini Di Export Screen File Bisa PNG Dan Teman Teman Bisa Menggunakan Resolusi Yang Tadi Misalkan Resolusi Yang Besar 500 PPI Masih Di Download Dan Kita Coba Di Export Nah Seperti Itu Untuk Ini Resolusi Yang Diberikan Ini Gambarnya Kalau Kita Set Disini Menjadi 1 3 Meter Nah Ini Ukurannya 3 Dan Yang Di Bawa Adalah 1 Meter Bisa Kita Lihat Teman Teman Tinggal Di Drag Aja Oke Nah Ini Yang PNG Yang Tadi Ya Ini Kita Hapus Dulu Nah Ini Yang Tadi Menjadi 3 Meter Oke Nah Ini Kalau Dibuat PNG Seperti Ini Kalau Misalkan Menurut Teman Teman Pecah Resolusinya Tinggal Dinaikkan Aja Seperti Itu Tapi Kalau Menurut Saya Cukup Ya Ketika Dicetak Nanti Karena Banner Dilihat Dari Kejauhan Ya Resolusi Seperti Ini Menurut Saya Cukup Jadi Itu Teman Teman Cara Menggunakan Atau Mengadaptasikan Adobe Illustrator Dengan CD CDR Dan PSD Bahkan PNG Ketika Anda Terkendala File Yang Ada Di Coreller Atau Di Percetakan Oke Itu Dulu Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel